Intro Pastikan tidak satu orang pun melihat kalian Lalu kalian masuk Gunakan pelengkapan canggih yang kalian punya Jangan sampai membangunkan mereka yang tidur Fokus pada tujuan Yaitu kamar Sabotase Seluruh gadget yang ada Cari channel kalian Lalu subscribe Mudahkan Semudah menutup suara keadilan Enggak, enggak, enggak Kalian enggak perlu ngelakuin hal tadi Untuk mendapatkan seribu subscriber Enggak perlu Oke kita masuk yang pertama aja langsung Yaitu caranya adalah Banyak dari orang udah punya akun Gmail Atau Google Mail Lalu mereka masuk ke aplikasi Youtube Dan login kan akun Gmail tersebut Dan udah bisa menikmati konten-konten Youtube Udah bisa subscribe orang lain Udah bisa like orang lain Udah bisa komen di channel orang lain Tapi kebanyakan Dari teman-teman aku juga Hanya sampai situ aja Dan mereka lupa untuk membuat channel mereka sendiri Kalian harus punya channel dulu Caranya gampang Kalau kalian buka dari handphone Kalian udah punya akun Gmail Loginkan Dan nanti di tampilan Youtube Itu di sudut kanan atas Ada seperti logo akun Dan itu kalian klik Disitu akan nanti muncul tulisan Channel Atau your channel Dan kalian masukkan Nama kalian Lalu kalian buat akun Atau buat channel Create a channel Jadi itu langkah pertama Untuk mengisi nama Kalau kalian bingung Jangan buru-buru Santai aja Kalian boleh pikirkan Sematang-matangnya Apa nama channel yang bagus Untuk kalian Mungkin kalian suka Dalam hal vlog Kalian gak mau Buat channel kalian tuh Yang terlalu mengarah Ke satu hal Atau satu konten aja Kalian bisa buat Nama kalian Kemudian di belakangnya Kalian tambahin TV Atau channel Misalnya nama kalian Bambang Bambang channel Atau Bambang TV Kalau misalnya gaming Bambang gaming Atau seminimal mungkin Itu kalian buat Nama kalian lah Nama kalian Boleh panggilan Ataupun nama lengkap kalian Kalau misalnya tampilannya Di laptop itu Seperti ini Kalian klik disitu Langsung kalian buat Nama Ataupun Channel kalian sendiri Oke itu langkah yang pertama Itu yang paling basic Kita masuk yang kedua Untuk yang kedua ini Kalian harus Upload video Yap Upload video Kira-kira mau upload video apa ya Bebas Bebas sebebas Bebasnya Karena setiap orang Yang baru nge-youtube Video awal mereka itu Hanya video-video Asal-asal lah Ibarat kata itu Video coba-coba Jadi kalian pun boleh Melakukan itu Untuk di awal-awal Kalian bisa upload video Apapun yang kalian pikirkan Dan apapun Yang kalian sukai Tapi tetap Harus sesuai dengan Ketentuan youtube Misalnya kalian lagi jalan-jalan Kalian sebenarnya Punya banyak momen Pada saat itu Yang bisa kalian abadikan Padahal Tanpa disadari Juga biasanya kan Kita sering Buat video Ataupun story Di whatsapp Di facebook Di instagram Bedanya adalah Biasanya kalian itu Ngerekam story gini Untuk video youtube Disarankan itu video kalian Seperti ini Jadi ini Ini sih bedanya Biasanya kan kalian Buat story gini Handphone kalian Di landscape in Terus kalian rekam Halo guys Ini lagi makan Bersama teman-teman Gampang kan Lalu kalian upload Gosa pikir editing Untuk di awal-awal Yang penting Video kalian harus ada Oke Masuk yang ketiga Yang ketiga Yaitu agar subscriber Yaitu agar subscriber Kalian itu bisa mencapai Seribu Kalian tentunya Juga harus minta Orang-orang terdekat Kalian Untuk subscribe Kalian kan punya keluarga Terus kalian punya sahabat Terus kalian punya teman-teman dekat Teman-teman kelas Teman-teman kampus Teman-teman Olahraga Kalian Teman-teman Organisasi Kalian Kenapa enggak Kalian Minta Mereka Untuk subscribe Kalian Lagi-lagi Kalau misalnya itu Teman yang udah Level akrabnya itu Beda dari teman-teman Yang biasanya Agak rengga Pasti itu lebih mudah Untuk kalian minta mereka Untuk subscribe Channel kalian Pastikan orang tua kalian Kakak Abang Adik kalian Yang pakai Android Ataupun udah punya Akun Gmail Yang udah login ke Youtube Kalian harus minta mereka Untuk subscribe Channel kalian Itu pasti Dan tentunya Pasti itu mempermudah Kalian juga Untuk mencapai seribu Kan lumayan Lalu yang keempat Untuk mencapai seribu Subscriber itu Kalian perlu Untuk promosi Di sosial media Yang kalian Punya Kenapa sosial media Yang kalian punya Karena Tanpa disadari juga Kita punya facebook Kita punya whatsapp Kita punya instagram Yang pasti rata-rata Orang sekarang itu Punya follower Yang lebih dari Sepuluh Lebih dari seratus Bahkan seribu Dua ribu Sekarang Dan itu udah hal yang Biasa Untuk zaman sekarang Punya follower segitu Punya temen segitu Di sosial media Dan sekarang juga Penonton story Mungkin kalian Udah berapa Mungkin ada yang Tiga ratus Ada yang dua ratus Ada yang seribu Bahkan Itu hanya Nontonin story kalian Ya selfie kalian Atau Ya biasalah Kalian kegiatan kalian Sehari-hari kalian share di story Dan itu Lumayan banyak yang lihat Nah kenapa Nggak dimanfaatkan Untuk share channel kalian Kan lumayan Nggak mungkin dari seribu Dari lima ratus Dari seratus Yang lihat story kalian Nggak ada satu pun Yang mampir ke channel kalian Pasti ada kemungkinan Untuk mereka mampir ke channel kalian Atau karena penasaran Dan mereka subscribe Jadi nggak ada salahnya Kita manfaatkan Dan kita masuk yang kelima Yang kelima Pelan-pelan kita harus Tingkatin kualitas video kita Jangan terburu-buru Oke kalian misalnya Punya bakat disana Mungkin lebih signifikan Tapi kalau misalnya kalian emang Awam di dunia Dokumentasi Dalam dunia Pembuatan video Oke Kalian bisa pelan-pelan Kalian tingkatkan Atau disela-sela Kegiatan kalian Kalian boleh Sekarang kan udah banyak tuh Di youtube Tentang tutorial Tutorial cara Ngedit video Tutorial Ini itu Yang berkaitan dengan video Kualitas video Kualitas lighting Kualitas audio Itu bisa pelan-pelan Kalian Lengkapin Pelan-pelan Kalian Penuhi Jadi Secara tidak langsung Yang videonya Misalnya awalnya Kalian tuh Biasa-biasa aja Biasa-biasa aja Setiap hari Misalnya setiap minggu Kalian upload Itu pasti memiliki Perbedaan Dan memiliki peningkatan Kalau Kalian mau belajar Meningkatkan video kalian Oke Semakin bagus Kualitas video kita Juga pasti berpengaruh Kepada jumlah subscriber kita Masuk pada yang terakhir Yaitu yang ke enam Jadikan youtube Sebagai hobi Jangan mikirin uang dulu Jangan mikirin views dulu Dan jangan mikirin Komentar apa yang akan Masuk di kolom komentar Di setiap video yang kalian upload Jangan Jangan Jadikan hobi dulu Kenapa Kalau langsung Kalian mikirin uang Pasti kalian Pasti kalian akan Ngelewati Masa-masa Sulit Untuk mencapainya Karena Seribu subscriber Dan 4 ribu jam tayang Itu Gak mudah Bagi kita yang memang Baru mulai Dan yang kedua Kalau kalian mikirin views Ketika kalian upload video Terus kalian tunggu seminggu Dua minggu Tiga minggu Bahkan sebulan Terus kalian lihat viewsnya cuma 7 Itu pun keluarga inti kalian Pasti kalian bakal kecewa Dan kalian males untuk upload video berikutnya Dan Kalau kalian mikirin komen Setiap kalian upload Itu kalian mikirin komen Bisa jadi kalian gak jadi upload Karena kalian takut di komen Hates Kalian takut di bilang Video kalian jelek Dan macam-macam Kalian bisa gagal upload Hanya karena mikirin komentar Setelah dijadikan hobi Pada akhirnya Kalian ngelewatin itu Semua Tanpa kalian sadari Dan tanpa ada rasa beban sedikit pun Kalaupun kalian udah sampai Di titik dimana Kalian memang harus Mendapatkan uang Dari hasil karya kalian Dari hasil video Yang memang hobi kalian Why not Kalian ambil Dan memang kalian Pantas untuk mendapatkan itu Dan kita memang udah pantas Mengambil apa yang udah kita capai Kenapa enggak Dan Semua tips-tips yang aku bilang Yang aku sampaikan tadi Enggak berlaku Bagi mereka yang udah Menjadi selebgram Mereka-mereka yang udah Jadi artis Karena memang Bagi selebgram Dan juga artis Untuk mencapai Seribu subscriber Ataupun Empat ribu jam tayang Itu bukan suatu hal yang masalah Namun bagi kita Mungkin agak sulit Nah bagi kalian Yang memang baru mulai Ke Youtube Semoga video ini Bermanfaat bagi kalian Sekarang udah Larut malam Saatnya istirahat I'm Henrico Fernando See ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax